Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra big bike channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya pabrikan Yamaha luncurkan lagi motor keren di kelas klesi nih brosis desainnya lebih unyu dari Yamaha Fazio dan Grand Villano nih Yap seperti yang kalian ketahui brosis jika motor di segmen ini memang lagi digandrumi di pasar tanah air ataupun pasar luar jadi nggak heran rasanya jika setiap pabrikan menghadirkan motor-motor terbarunya di segmen skutik Neo retro ini dimana pabrikan Yamaha telah resmi menghadirkan lagi sosok skutik Neo retro baru di kelas klesi Yamaha yang berlebel finura 125 hadir di segmen klasi pada Yamaha finura ini menggunakan dual headlamp berbentuk bulat dengan pencahayaan proyektor serta DRL di sisinya beralih pada bagian panel instrumen terlihat sudah menggunakan panel full digital dan menariknya pada motor ini brosis di bagian dashboard depannya terdapat lubang tanki BBM serta port USB charging dan kompartment barang satu lagi brosis meskipun terlihat memiliki dimensi yang terbilang mungil tapi Yamaha finura ini memiliki bagasi bawah jok yang terbilang besar beralih kebagian tail dan stoplampnya terlihat juga menggunakan desain stoplamp yang membulat layaknya pada bagian headlampnya lanjut ke bagian mesinnya brosis motor ini tergolong sangat irit dengan konsumsi BBM sebesar 1,73 liter untuk jarak 100 km wah 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 kalau kayak gini Honda Beat bisa kalah irit nih sedangkan untuk tenaga yang dapat dihasilkan dari mesin berkapasitas 125 cc ini sebesar 8,2 dk pada 6500 RPM dengan torsi puncak 9,7 Nm pada 6000 RPM hadir di segmen skutik Neo retro pada Yamaha finura 125 ini kabarnya akan dibanderol dengan harga yang kompetitif di kelasnya Nah jadi gimana nih menurut kalian mengenai motor satu ini tulis dan pendapat kalian di kolom komentar sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya